Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Cilacap mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten pada selasa 22 Oktober tahun 2024 siang. Kedatangannya ke kantor Bawaslu untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak lanjut pelaporan dugaan pelanggaran netralitas ACN yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran. Selain itu, kedatangan Ketua Ampesi ini juga untuk mempertanyakan hasil resum gandan analisis pembuktian atas hasil penelitian dan pemeriksaan serta kajian atas laporannya pada 27 September lalu. Pertama, di Pasar Proya, kami sudah melaporkan ke Bawaslu. Ternyata Bawaslu Kabupaten dalam hal itu menetapkan tidak memenuhi unsur pelanggaran dan itu dihentikan. Mohon maaf, saya sanggah Bawaslu, saya minta resumen dan analisa yuridis harus bisa dikeluarkan untuk saya selalu pelapor. Akan tetapi sampai hari ini, dalam hal ini, Bawaslu tidak akan mengeluarkan apa yang kami inginkan. Jadi, kami tetap menyanggah lagi Bawaslu memberikan tuan kepada kami bahwa itu dikecualikan. Padahal bakal bakal kita semua tahu, untuk ASTM tidak ada bakal pengecualian. Seperti itu. Ya, apa masalah pakekan dengan mencoba mendengar informasi hari ini sudah ada konsultasi untuk berbicara dengan bio yang rusak ya? Ya, kami akan menanyakan berbicara yang bisa dilaporkan berkait Palikop yang kami pilih ada perusakan terus yang kedua pendistribusian arit bersih yang ada di Kutongkampung, Berat saya pribadi sudah komunikasi dengan Kalak BPPD Saudara Bayu, nyatanya Saudara Bayu menjelaskan kepada kami bahwa itu permintaan dari pemerintah desa dan Saudara Bayu menyatakan kepada kami tidak pernah mengetahui hal tersebut Menggok, itu menjadi ranah teman-teman media silahkan tanyakan kepada Mas Bayu Kalak BPPD Itu yang dikumpangkan itu yang jelas disitu keterangan dari Mas Bayu terlaku kalak BPPD BPPD menerima surat dari pemerintah desa permintaan sumberangan air bersih dan tidak ada embel-embel untuk pasangan salor itu seperti itu Masalahnya di mana BPPD Ya sekarang begini kita semua tahu lah bahwa pemerintah desa Kutangkampung kan berkirim surat ke Kalak BPPD artinya meminta sumbangan air bersih berarti dalam hal ini adalah pemerintah desa Kutangkampung meminta kepada Kalak BPPD untuk pengantahan air bersih Kenapa harus ada pasangan calon yang lain yang mengikuti Ada bukti ada bukti foto voice note juga ada yang dikirim dari teman-teman yang ada di Kutangkampung artinya ada yang neping disitu ya Oh ya mungkin Mungkin ya Mungkin karena kurang biaya ya jadi nepek Itu Kalau saya artikan Tumpang-ngangat Tumpang-ngangat Boleh Saya akan Berkirimasi dengan Bawaku Apakah itu Mombor yang muncul Karena Mohon maaf Saya secara pribadi Tetap ada Keraguan Bawaku Cilacap Tetapi karena Undangan dari Bawaku Saya menghormati Datang Bawaku Terima kasih Terima kasih